Intro Baik, selanjutnya kita akan mencoba brush tools Dalam brush tools ini ada pencil tools, colorless, replacement tools, dan mix brush tool Kita coba brush tool Nah, kita bisa mengganti mata atau kelembutan atau ketegasan dari mata brushnya Ini saya resize ukuran brush tool menggunakan tanda kurung siku Kemudian saya mengganti warna foregroundnya Foreground itu warna yang di depannya Tapi menggunakan color picker Nah, saya ingin mengambil salah satu warna Misalnya ini ya Saya bisa langsung menggambar di layer background Tapi akan susah untuk di edit Karena dia langsung dalam satu layer Ada baiknya kita membuat new layer Nah, kemudian kita baru menggambar di layer yang baru tersebut Nah, sehingga kita bisa mengedit Misalnya mengatur transparansi Misalnya segini ya Kira-kira yang diperlukan Kira-kira yang diperlukan Atau menambahkan layer lainnya Misalnya kita buat lagi Warna Saya mengambil warna yang agak sedikit coklat Kemerahan ini Saya taruh lagi di atas Jadi kita dengan Photoshop Kita bisa bermain banyak layer Kemudian mengkombinasikan Elemen atau warna dari tiap layer tersebut Saya juga bisa mentransformasi ya Transform Scale Misalnya Ini terlalu Dominant ke atas Saya akan perkecil ya Nah, kira-kira seperti ini Atau juga kita bisa mengatur Adjustment Brightness Atau kontrasnya Nah, misalnya kontrasnya cukup Segini yang diperlukan ya Dan banyak adjustment Atau setting lain Yang mungkin akan kita pelajari lebih dalam Di bagian lain nanti Nah, kemudian Misalnya kita juga masih ingin menggunakan brush tool Tapi dengan mata brush yang tegas Misalnya ini Kalau tadi yang soft Saya akan membuat Semacam sparkling ya Warna putih Kemudian di layer yang baru Nah, misalnya disitu ya Kemudian saya akan hapus tengahnya dengan eraser Eraser tool Tapi dengan warna yang soft Dan dengan mata yang soft Kita akan hapus tengahnya Nah, seperti itu Nah, ini kita akan resize Control T Oke Kemudian kita bisa Perbesar atau perkecil Dan transparansinya mungkin cukup 29% Nah, kita duplicate dengan menggeser mouse Kemudian tekan alt ya Nah, kita resize Jadi ada beberapa Beberapa Lingkaran-lingkaran Sparkling Yang akan kita buat Ini adalah contoh Menggunakan brush tool Untuk membuat Elemen-elemen Di dalam desain Ya, ada banyak yang bisa dibikin Ini saya mengambil salah satu contoh saja Selain tentunya brush tool Untuk menggambar bebas Nah, saya akan membuat layer baru Dan kemudian membuat brush Oh, kita butuh yang soft ya Kita cari mata yang soft Kemudian kita warnai putih Kita perbesar ya Untuk kesannya ada sumber cahaya Di ujung Nah, kira-kira seperti itu Nah, ini kita bisa atur ya Kalau kita membuat layer baru Kita bisa atur posisi Tanpa mengubah gambar backgroundnya Itu Itu adalah penggunaan brush tool Kemudian yang kedua adalah Penggunaan pensil tool Ini lebih banyak lagi ya Jenis Ujung Brushnya ya Nah, misalnya Kita ingin membuat Dengan skala yang lebih besar Kita ingin membuat background Untuk memberi tulisannya Di tengah Gambar yang kita bikin ini Itu juga bisa membuat latarnya Menggunakan pensil itu Dengan berbagai macam Ujung Ujung Brushnya ya Nah, teman-teman bisa mencoba Berkreasi sendiri ya Untuk membuat Layer Dari brush ini Nah, berikutnya adalah Color Replacement Tool Tools ini untuk membuat Misalnya kita mengambil warna Ini ya Untuk membuat Ambience atau warna Di sekitarnya menjadi Sama ya Nah, misalnya ini Ini juga Kita juga bisa memunculkan History untuk Meng undo atau Mengulang kembali Step yang Mungkin Diperlukan ya Saya coba ulangi Misalnya saya mengambil Elemen warna ini Coklat Jadi, warna-warna Ambience di sekitarnya Itu kita bisa ikuti Ini juga salah satu Efek yang bagus di Photoshop ya Untuk membuat warna-warna Sepia Kemudian warna-warna Monochromatik Monochromatik Tapi tidak terlalu Monochrom Karena warna lainnya Masih Misalnya warna ini ya Warna lainnya masih terjaga Tapi ada Warna Palet yang Ambience-nya Mengikuti warna tersebut History tools History tools Sangat penting Untuk Membuat Step-step Pengerjaan Ya Nah, kemudian Ada Stamp tools Ini untuk Meng-cloning Misalnya kita Klik alt disitu Maka kita akan meng-cloning Di Tempat yang lain Ini dengan clone tools Misalnya lagi yang gedung ini ya Kita akan cloning disini Nah, kira-kira seperti itu Selain itu ada Pattern Stamp tools Nah, ini juga Magic ya Di Photoshop ini Saya akan mengambil Misalnya Gambar Rumput ini Kita bisa membuat Pattern sendiri ya Misalnya kita dari Gambar rumput Pattern rumput ini Kita akan Select Seleksi Nah, kemudian Kita pilih Edit Kemudian kita pilih Define Pattern Maka dia akan Tersimpan menjadi Pattern Style kita Kita Kasih nama rumput Nah, perhatikan Kita misalnya buat Alaman baru ya File new Saya akan bikin Seribu kali seribu pixel Square Nah, kita bisa menuangkan Pattern Yang kita buat tadi Kedalam Gambar ini Dengan pattern Stem tools Kita pilih Pattern Disini Nah, itu sudah ada Nah, kalau sudah dipilih Maka ketika kita Apa namanya Painting Painting Disini Dia akan Mengambil Pattern yang sudah kita Masukkan tadi Seperti itu Dan enaknya lagi Dia bisa seamless Bisa berulang Kalau kita Kalau kita Mengambil Mengambil Area Bagus Maka seamless Terusnya akan sempurna Nah, misalnya kita Menuang Kita fill Kita juga bisa Menggunakan fill Ya, kita pilih pattern Nah, patternnya kita pilih Ini ya Itu juga bisa Memanggil Pattern Atau misalnya kita Membuat efek Text Ini kita sudah masuk text Nanti kita akan coba Lebih dalam lagi Nah, ketika textnya dibuat Nah, misalnya Green seperti ini Supaya text ini bisa di Bisa di fill Maka saya akan pilih Klik Kanan Pilih Restorize Maka dia akan menjadi bitmap Nah, saya akan seleksi Dengan menambahkan Saya pilih fill Fillnya custom pattern Nah, itu juga bisa Jadi Pattern yang kita buat tadi Bisa menjadi Salah satu Pattern warna Ya Nah, saya menambahkan Dengan brush ini Eh, dengan Stem ini Kita memilih Misalnya Palet dengan daun ya Nah, misalnya saya buat seperti itu Kemudian Kemudian Karena ini layer terpisah Kita bisa Kurangi opacity nya Nah, kira-kira seperti itu Ini adalah menggunakan Pattern stamp tool Kita juga bisa menambahkan Sendiri ya Yang lain-lainnya Silahkan coba sendiri Berkreasi Menambahkan Pattern masing-masing Seperti itu Nah, kemudian adalah History brush tool Ini adalah untuk Mengembalikan gambar Sesuai editan semula Jadi, history Seperti apa yang pernah Kita kerjakan sebelumnya Itu Kita kembali ke awal Jadi, untuk editing Untuk Kembali ke editing awal Itu dengan history brush tool Tapi ada lagi History yang satunya Yaitu art history brush tool Nah, ini untuk Membuat artistik Misalnya Saya menggunakan Size Brush nya Sebesar itu Maka kita bisa Membuat Seperti efek Cat lahir Lukisan Makin kecil Dia akan makin detail Nah, misalnya ini Jadi, diperkecil lagi Nah, kira-kira seperti itu Ini juga bisa Digunakan untuk Membuat Manipulasi foto Jadi, fotonya Seakan-akan seperti lukisan Berita The Yang Dua Tengah 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 Terima kasih.